Halo, aku Aga dari India Aku mau ngakilin teman-teman India yang gak bisa hadir hari ini Ya, hari ini tuh lagi bikin video clipnya India Palung Laryana Jadi, kalau kita dengar lagunya tuh asik banget ya Jadi lagu itu memang untuk orang yang ngerasa terpuruk Kayak gak ada Seolah-olah dia berada di ujung dasar dunia gitu Kayak gak bisa ngapa-ngapain Tapi di sisi lain dari lagu itu tersebut Kayaknya dia juga dari ritmenya apa Kasih semangat tuh Even if lagunya itu sedih Jadi kita juga untuk orang-orang yang sedih Jadi sisi lain juga dari lagu itu kayak ngebuat Apa ya namanya Ada subliminal misi di belakangnya Memang kita sedih Tapi jangan sedih-sedih banget Jadi kami ada di dalam proses pembuatan musik video Palung Laryana Yang dibantu oleh teman-teman si Factory Untuk konsep Palung Laryana ini sendiri sebenarnya adalah Video yang memperlihatkan sebuah fase kehidupan Seorang wanita muda Yang dia kehilangan anaknya Namun di dalam cerita ini dan proses ini Itu seperti antara realita dan tidak realita seperti itu Tapi yang poin utamanya adalah Dia merasakan kehilangan yang sangat mendalam Kehilangan yang sangat luar biasa Seolah-olah setiap dia bangun tidur itu seperti mimpi Halo aku Nina Aku di video clip India berperan sebagai Agni Jadi Agni itu adalah seorang ibu muda yang mempunyai seorang anak Lalu anaknya hilang Dan aku merasa ada di titik terendah aku Seperti berada di Palung Laryana Tapi di Palung Laryana aku menemukan setitik cahaya Yang dimana aku menemukan secerca harapan Mana mungkin aku masih bisa bertemu seorang anak aku lagi Visualnya Aktingnya si Nina juga itu aktor baru Yang menurutku actingnya juga soren Bisa ngedalamin gitu Kita baru ambil Pop dikit Kita baru kasih Klu-klu dikit udah langsung Anak Biar kalian jangan lupa nonton video clip Hindia Palung Laryana Karena video clipnya bener-bener bagus banget guys Jadi tonton aja video lekapnya di channel youtube kami Hindia Vision Dan aku masih organik Walikulah dunia Ku butuh cahaya Dan semua menghilang Tanpa ada terang Ku butuh cahaya Tanpa ada terang Terima kasih.